Intro Indika Malam bersama Riko Pramono 91,6 Indika FM Balik lagi sama gue Riko dan Ndu di Indika Malam Malam ini kita bahas soal hobi ya du ya Soal hobi Hobi lo apa sih? Hobi gue nonton Ya kemarin tuh Hobi gue nonton kok Nonton konser juga Musik lah, musik, film, buku Hobi gue tuh Buku, nonton, sama musik Banyak ya? Banyak, cukup sibuk gue Disibukinnya sama hobi? Sama hobi dong Kalo lo sendiri kok, hobi lo tuh Hobi gue? Kerja hobi gue? Kalau gak kerja ya dikerjain Oh, predikasi tinggi ya? Iya Oke Teman Indika hobinya apa? Bisa Whatsapp Bisa Whatsapp 0855-991-60 Tapi, kalo ada yang punya hobi yang sama Sama binang tamu kita malam ini ya Atau pernah terpikir untuk Menyelami hobi ini Lah, kesebut tuh hobinya Itu bisa tanya-tanya Kepoin Sama si mas ini nih ya Iya, bisa dicek di Instagram kita kok Oke, bisa Siapa sih ini? Siapa, tapi langsung aja Perkenalkan diri Selamat malam mas Malam mas Kayak mas-mas ini ya Mas-mas Mas-mas baru kenal Iya Manis banget kayaknya Kenapa? Manis banget kayaknya ya Manis Malam mas Malam mas Ada yang bisa saya pangku Monggo mas Iya Siapa namanya mas? Boleh diperkenalkan mas? Oh, kira ini dikenalin ya Kita kenal sendiri jadi ya Iya Ini kayak anak baru Dateng ke sekolah Di depan tuh Iya nama saya ini Namanya siapa? Oke mas Nama gue Satri Ahmad Temen-temen bisa panggil Riri Atau bisa panggil Satri Bisa panggil Suka-suka deh Oke Riri ini ya Riri Kebetulan Dan emang dibetul-betulin nih Riri ini temen satu kampus sama lu ya Du? Iya Bukan nama lu juga? Please lah Iya Bongkar semua Oke Riri Iya Ini Adalah Salah satu temen kita Iya Karena banyak ya mungkin yang Banyak dah temen-temen kita Yang menggeluti bidang yang sama Tapi pasti ada perbedaannya Pasti ada Bidang apa sih yang lu gelutin Riri? Kalau bidang Bidang yang didalami sebenarnya sekarang ini Lebih ke underwater Lebih ke penyelaman Tapi penyelamannya sekarang yang Didalami lagi kan penyelaman banyak segmen ya Penyelaman tuh banyak cabangnya Tapi sekarang Yang sedang didalami tuh penyelaman eksplorasi Jadi penyelaman-penyelaman ke tempat baru Yang tempat-tempat gak banyak didatengin orang Waduh Lu buka jalan ya Ibaratnya Gak buka jalan Buka air Oh buka Air dibuka kok Gimana tuh dibuka? Kalau jalan di hutan Du Oh iya Buka dalam air nih Oh iya buka air Buka air That's why namanya Untuk first class open water ya? Kalau open water itu untuk pemula Nah bener kan Buka air emang Iya bener Kayak keran ya? Kayak keran Dibuka kerannya Oke Lu sendiri Menggeluti bidang selam ini udah berapa lama nih? Kalau masuk ke dunia selam Untuk mulai lesensi ya Untuk mulai lesensi kurang lebih udah 12 tahun Waduh Aduh 12 tahun deh 12 tahun yang lalu kita masih Harus digapain Gini-gini Masih ngang-ngang aja tuh Iya Ngang-ngang Disuapin aja 12 tahun 12 tahun Itu udah profesional tuh Apa bener dari start 12 tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu masih nol Baru ambil open water Baru ambil pemula Nah ini nih Kita Pasti nantinya bakal bahas Cabang-cabangnya banyak ya? Cabang-cabangnya Banyak Banyak Terus abis gitu tingkatan-tingkatan kelasnya juga ada ya Banyak sekali juga Nanti mungkin di talk berikutnya kita bakal bahas Lebih dalam lagi ya Enggak Gue sih mau gulik sekarang wala gue Oke deh Gue penasaran banget nih soalnya Oh gak boleh dipirit nih? Gak boleh Oke langsung Soal underwater ini gitu loh Misalkan gue nih Ri Ri Gue nih Iya iya Gimana ya gimana ya? Gue pengen Untuk gue nih yang awam nih Lu boleh ceritain gak? How to start-nya gitu How to start Gue mesti kemana? Gue mesti ngapain? Apa yang mesti gue pengen? Ini penting buat teman Indika Yang belum kebayang sama sekali nih Ri Hal yang harus pertama kali dilakuin apa? Ketika mau mempelajari selam gitu Oke yang pertama Menyelam itu kan olahraga yang Gak bisa kita bilang Tidak mengandung resiko ya Iya Penyelaman karena kita masuk ke dunia yang bukan Daerah kita, bukan dunia kita Karena air itu bukan dunia kita Kita makhluk permukaan Bukan makhluk bawah permukaan Iya Jadi yang pertama sekolah dulu dulu Di? Sekolah dulu di sekolah selam Oke Banyak sekolahnya Banyak sekolahnya Sekolah selam tuh banyak Jadi kita harus ambil esensi dulu Selama berapa lama Ri kalau boleh tau? Tergantung sekolahnya Oke Ada yang menyediakan jasa sekolah Ya bisa Ada yang satu minggu Ada yang tiga hari sudah selesai Tergantung sekolah selam ya Oh Kalau lu dulu berapa hari tuh? Atau berapa bulan? Atau berapa tahun mungkin? Cuma satu minggu selesai waktu itu Aduh Untuk open water ya? Untuk open water Untuk open water seminggu selesai Jangan dianggap semuanya dalam waktu satu minggu Enggak Untuk lesensi pertama ya Untuk pemula ya Iya betul Jadi kan tingkatan-tingkatannya nih Banyak Baik itu lesensi yang dari luar Yang internasional Ataupun lesensi yang di Indonesia sendiri ada Itu tingkatannya banyak Dan tergantung sekolahnya juga Untuk waktu-waktunya Gue tau sekolahnya selam itu Cepat begini mah Mending sekolah selam Gue daripada SD, SMP Sepuluh tahun udah dari TK tuh Seminggu tuh ya Ini seminggu Kalau gak SD dulu Lu gak bakal lulus-lulus kok Oh iya Kita gak disini kayaknya nih Kalau gak SD Iya nih Oke Pertama open water Oke Apa aja tuh yang dipelajari di open water? Yang dipelajari di open water? Iya Pertama ya dikenalin caranya menyelam dulu lah Oke Baik itu tekniknya, peralatannya Sampai resikonya menyelaman Itu yang pertama kali diajarin Nah banyak yang bilang ke gue gini Rih Gue pengen belajar selam Tapi gue gak bisa berenang Emang perlu gak sih berenang? Menyelam Ini kan lucu ya? Iya Oke gini ya Oke Menyelam itu kita tenggelam Bukan ngapung Iya Keywordnya tuh Gak cuma gini Cuma Menyelam itu diserankan bisa berenang Karena orang yang bisa berenang itu Relatif gak panik di air Kuncinya kita berkegiatan di alam bebas kan gak panik Oke Kalau kita sudah panik Resiko tuh besar banget Apalagi dalam air Oke Resiko orang yang gak bisa menyelam Pasti dia panik Kalau dia masuk ke air Kalau dia gak bisa berenang Sorry ya Oke Oke gimana ceritanya gitu Kita di permukaan aja kita panik Tapi kita dibawa masuk ke dalam air Kalau gak bisa berenang Makanya disarankan Kalau menyelam Sebaiknya bisa berenang Walaupun gak bisa berenang pun bisa menyelam Oke Bisa belajar menyelam Hanya saja nanti pasti ada perbedaan prosesnya Oke Karena lebih panik tadi kan Kalau di teknik-teknik diving skillnya itu Biasanya banyak-banyak masalah Kalau yang gak bisa berenang Oke Dengan kata lain Buat teman indika yang gak bisa berenang pun Juga bisa mempelajari selam Bisa mempelajari selam Justru punya nilai plus ketika dia bisa berenang Betul Oke Clear ya Clear ya Udah dijawab nih pertanyaan dari teman indika Sekarang pertanyaan berikutnya Gue nanya Namsu banget dari tadi lu nanya gue Gue excited banget cuy Oh diver juga bro SSI nih Yoi Apa tuh SSI? Speak-speak Open water Oke itu Kelas 1 lah ya Rie Oke Itu lu langsung nyelam di kedalaman berapa tuh? Kalau di open water kan ada batasnya nih Pengambilan lesson open water ada batasnya Biasanya kita dibatasin maksimal cuma di 18 meter Dalem bro 18 meter dalam ya Dalem Tergantung lautnya Tergantung lautnya Kalau laut-laut di Ya sebagian besar sih masih terang Eh tapi malam apa? Siang Oh iya Eh tar dulu Ada nyelam malam Ada Rie Ada nyelam malam Oke kita bahas dulu ya Tergantung lautnya Kalau lautnya visibilitynya bagus Lautnya bening Oh Paham Paham Terang Di 18 Tapi kalau lautnya butek Oke Iya sih Tergantung lautnya jadi kalau masih terang kelapnya Oke Tadi tuh udah masuk open water ya Oke Open water itu Kita belajarnya Langsung di laut Apa dimana sih Rie? Pertama kali belajar Mau lesensi apapun ya Di close water dulu di kolam Oh itu namanya close water Kolam Jadi pertama kan Standar lah Standar-standar kita sekolah Standar pengambilan lesens Teri dulu Kita diajarin teknik-tekniknya dulu Belajar teri dulu Belajar kelas Setelah masuk kelas Diajarin tekniknya lagi Penggunaan alatnya Teknisnya segala macem Itu di kolam Rakteknya baru nanti di laut Oke Alatnya tuh Rie Apa aja tuh Rie? Alatnya Harus beli Rie? Alatnya cangkul Nandur nih Danem mundur Alatnya Iya dari pinggir gitu Apa aja tuh Rie? Mulai dari Pasti tabung ya Tabung Tengki Oh tankki sebutannya Kalau tabung ntar tabung 3 kilo Tengki Tengki Melon tuh Melon jadi helm Oksigen Tengki scuba Itu beratnya berapa nih? Kalau boleh tau nih Beratnya tergantung volume tankinya Yang paling berat berapa ya? Yang paling berat Oh gak? Untuk open water tuh Biasanya kita bawa Kapasitas standarnya berapa? Sebenernya sih bukan masalah berat ya Kapasitas standarnya tuh masalah di isinya aja Iya Karena kan Volumenya Tengki kan ada yang bahannya Dari aluminium Itu macam-macam beratnya Oke 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 volumenya Volumenya standarnya Yang kita pakai Di 80 Q Itu Di 200 bar Biasanya kita pakainya Satuan apa ya? 80 Q 200 bar Volumenya di 11 liter Biar gampang ya Tengki yang biasa kita pakai Di Indonesia nih Iya Tengki yang biasa kita pakai di Indonesia nih Tengki nya 11 liter Hampir segalon tuh Hampir segalon boleh Tapi panjang posisi Tengki gak kayaknya Betul Gak gemuk Panjang ya Oke Oke Tengki yang biasa kita pakai Itu Terus tekanannya Itu di 200 bar Penuhnya Kalau teman-teman bisa bayangin gini Kalau Mobil Tekanan ban Biasanya di 35 sampai 40 Sekitar segitu ya Tekanan mobil Tekanan ban mobil Ban mobil Ban mobil Ban mobil Ban motor sama Oh gitu Antara 35 sampai 38 Aku 23 gue Kempes berarti Racing Mobil ban motor Kita 35 lah ya Betul Coba kita tanggap 35 Kalau Tekanan di scuba tanknya itu Kalau kita hitung di PSI Sekitar 2500 sampai 3000 Jadi Kebayangkan teman-teman Sebenernya bawa Tekanan ya Bom angin Bom angin Tapi buat dia nafas juga dong Itu bisa kot berapa lama nih Lu bisa nafas itu Dengan tekanan yang penuh lah 200 tadi ya Oke 200 Kita pakai satuannya Ada bar Ada PSI Kita samain aja Satuannya kita pakai bar aja Bar Doors bar yang fullnya ya Itu bisa berapa lama nih Dalam air Dalam air sebenernya Ukuran lama Enggaknya Balik lagi ke ukuran orangnya Cara kita bernafas Konsumsi orang-orang beda-beda Ada yang goros Ada yang irit Lu kan boros Ngos-ngosan mulu Apalagi yang tenggorokannya lebar ya Rata-rata nih Oke rata-rata Tergantung kedalaman juga Makin dalam Kita nyelam Tekanannya makin berubah Makin besar tekanan Dan sifatnya udara Makin ditekan Dia makin mampat Jadi beda tekanan udara Antara di permukaan Sampai di kedalaman Itu beda Terus Masalah Boros tidaknya Si orang itu bernapas Konsumsi udaranya Dia saat menyelam Terus ada lagi Faktornya arus Kalau arusnya kencang Kita nyelamnya ngos-ngosan Iya Lawan arus tuh Anti mainstream Lawan arus ya Iya lawan arus Gak mau gue capek Ikut aja Gue mau ikut ombak aja deh Kayak gitu Tapi Standarnya sih Sudah termasuk Safety stopnya Sudah termasuk Dave safetynya ya Untuk pertama kali penyelaman Rata-rata orang bisa sampai Di 40 menit 40 menit saja 40 menit saja Oh Jangan lama-lama tuh ye Tapi Semua itu tergantung sama Dave plannya tetap Gak bisa kita Gak bisa kita menyelam itu Berdasarkan Isi udara yang kita bawa Karena banyak resiko penyelaman Yang harus kita pelajarin Di sekolah selam tadi Kalau untuk detailnya Kita pelajarin di sekolah selam mungkin ya Iya Kalau kita bahas detail Teknik penyelaman nih Bingung juga Butuh seminggu Iya Butuh ilustrasi juga Iya Kita kan hanya membawa suara Bukan kita butuh seminggu Buat bahas Lu mau seminggu ngomong Oke ya Buat yang mau nanya-nanya Lebih lanjut lagi Tadi kita baru bahas Open waternya Nanti ada Abis ini ada apa nih Abis open waternya ada apa nih Oke Sebelumnya biar kita Enggak Enggak ini ya Biar kita enggak sedikit Bingung ya Jadi di penyelaman Sebenarnya ada cabang-cabangin tuh Oke Cabang-cabangnya Ada recreational diving Itu penyelaman-penyelaman yang biasa kita lakuin Kayak orang-orang yang mau berkreasi Foto-foto aja tuh ya Foto-foto Mau lihat-lihat karang Mau lihat-lihat ikan Atau lihat-lihat Ya lihat-lihat kapal tenggelam gitu Cuma mau lihat-lihat lah Recreational diving Ada lagi cabang professional diving Yang technical diving Ada lagi Yang penyelam-penyelam kerja Commercial divers Oke Komersial Yang ngelas-ngelas bau laut itu Waduh Oke kita bakal bahas satu-satu ya Apa sih mas Dave Master mas? Dave Master itu Penyelam Master Yucu juga ini ya Apakah sama dengan The Master? Oh beda bos Oh beda Oh siap bang Siap Tapi biasanya yang Master Master ini nih Yang menarik ceritanya Dave Master Chef Dave Master Kalau masih S1 kan belum Master itu gak menarik Belum Palingnya dikerja Apa sih Dave Master? Oke Dave Master cuma tingkatan di penyelaman aja Balik lagi ke yang tadi kita jelasin Di sini kan kita coba omongin tingkatan di recreational diving Oke Oke recreational diving itu kan kita pelajarin tentang tingkatan-tingkatan juga di sekolahnya ya Kita mulai tadi yang kita obrolin masalah permulaan kita mau menyelam Kita mulai ambil dari open water Kalau di Indonesia sendiri disebutnya bukan open water Tapi di bintang yang tadi Oh One Star Diverse Two Star Diverse yang kayak gitu Sebenernya tingkatannya sama aja Cuma di standar internasionalnya disebutnya open water Oke Yang kedua setelah open water kita selesai dengan open waternya Sudah cukup logbooknya jumlah penyelamannya Oh itu ada pencatatannya ya? Ada pencatatannya Presis kayak pilot berarti Betul Jam terbang ya Jam terbang Jam selam dong Jam selam Jam selam ya Jam selam Jam selam Jam terbang di dalam airnya Oke Betul Jam selama Jam empat Terus lanjut Oke jadi Tadi kita setelah kita mulai dengan open water Kita lanjut lagi Tingkat penyelamannya Setelah jam selam kita cukup Jam selam kita dinyatakan sudah layak untuk ambil tingkatan selanjutnya Naik tingkat lagi ke Advanced Diverse Advanced Diverse Ya Naik lagi ke Advanced Setelah Oh kita bahas Advanced apa nggak usah nih? Singkat aja Singkat aja boleh ya Mungkin gue mau nanya sedikit Ini semakin lo naik tingkat Ini semakin dalam juga lo nyelam ya? Limitasinya Batas penyelamannya juga meningkat Oke di open water tadi kan dibatasin Tadi kan dibatasin Di 18 meter Cuma di Advanced Karena dinyatakan dia sudah Advanced Artinya Baik dari pengalaman Baik dari skills Baik dari pengetahuan Pasti dia sudah lebih baik dari ketika dia baru mau mulai penyelaman Oke Oke di Advanced juga diajarin Mulai dari penyelaman laut yang lebih dalam Terus penyelaman yang Sebenarnya sih masing-masing lesensi punya standarnya masing-masing ya Oke tapi sebagian besar sudah diajarkan Tentang penyelaman yang lebih dalam Penyelaman saat malam Terus penyelaman kita bisa lihat-lihat Ya objek-objek lain di dalam laut selain Selain objek aslinya ya kayak ikan, karang dan lain-lain Tapi di Advanced Diving biasanya kita sudah dikenalkan menyelam Untuk melihat objek-objek lain semacam wreck Shipwreck, kapal-kapal tenggelam Tapi ya dengan kedalaman yang dibatasi juga Enggak, ya beberapa penyelaman memang dibatasi Kedalaman aman ya Oke Ri, apakah yang alasan apa Kenapa lu harus siang, kenapa lu harus malam Ada alasan tertentu gak tuh Pemilihan waktu itu Sebenarnya sih tergantung Ya balik-balik ke alasan ya Kita nyelam mau lihat apa sih Kita nyelam mau ngapain Mau ngapain Kalau dari siang malam jelas Kalau dari habitat jelas beda Hmm, ikan-ikan tuh keluarnya lebih malam malah Balik lagi, ada ikan malam, ada ikan siang dulu Iya, banyak variabelnya Itu jangan dikelompok-kelompokin siang malam-siang malam Iya kan Kayak piket nih Iya kan Lanjut deh Oke, jadi ada yang nocturnal juga Ada yang siang juga ikannya Terus, tapi banyak yang suka menyelam malam Di samping banyak yang takut juga ya Tapi penyelaman malam kita bisa lihat Justru jauh lebih indah dibanding siang Karena kan karang itu berwarna itu butuh cahaya Kalau gak kena cahaya itu cuma abu-abu aja Tapi kalau malam ketika dia kena sender kita Itu keluar warna aslinya Wah Jadi lebih indah, lebih berwarna karangnya Duh, jadi pengen gue Iya ya Puan karang gigi kan ya Karang tengah Iya Atau karang taruna lu paling Karang pelme Nah Batas kedalaman yang paling dalem gitu Misalnya Ri Dibatasinnya berapa sih? Setelah tadi kan kita tahu open motor 18 ya Gue masih penasaran tuh Safety zonenya lah ya Oke kalau di recreational diving Penyelaman dibatasin di 40 meter Aduh Wuhuu Recreational diving ya Iya Oke recreational diving Kalau nanti kalau kita sudah ke jenjang sebelahnya Ke arah professional diving Bukan di recreational tapi di professional Kejuruan Kejuruan Oke Di technical diving baru diajarin nyelam yang lebih dalam lagi Waduh Lebih dari 40 berarti Lebih dari 40 Oke sebelum masuk ke professional diving nih Yang sekarang lagi digeluti sama Riri Yes Gue pengen nanya terakhir dulu yang recreational tadi ya Oke Butuh berapa jam selam sih nih Ketika tadi lo jelasin Ada Lockbooknya kayak gitu Untuk nge-unlock satu level kemudian gitu Satu level berikutnya Per level beda-beda Mulai dari Mulai dari open water ya Mulai dari open water banyak ya Banyak Sebenernya sih ini balik lagi ke Bendera tempat dia ambil esensinya Oke Ke operatornya Tapi sebagian besar Dimulai dari Di 10 penyelaman dulu Sebagian besar ya Sebagian besar penyelaman 10 penyelaman Nanti 10 ke 2 sampai 40 Sampai ke 100 penyelaman Sampai ke arah profesional Oke Sampai ke atas itu Cuma Ini gak semua Gak semua lesensi itu sama Menerapkan orang kayak gitu Ada juga yang Ketika Penyelaman digabung Ketika dia sudah Ambil open water Ikut Ikut Ujian di laut ketika dinyadakan lulus Ada instructornya yang melihat Lihat Karena ini sudah mungkin Sudah layak untuk ambil esensi selanjutnya Di advance gitu Ada juga instructornya kayak gitu Tapi sebagian besar Per penyelaman yang tadi Oke Di open water di 10 kali Nanti ketika naik sampai ke arah rescue Sudah 40 kali Sudah 100 kali Oh gitu Lebih dihitung berapa kali Dia masuk laut ya Berapa kali dia masuk laut Tapi tercatat ya Tercatat? Bukan Nah yang mencatat siapa Rih? Buddy-nya Biasanya guide-nya Bener juga ya Jadi Misalnya gue nyelam nih Terus gue bilang aja Gue sudah nyelam 40 kali gitu Tapi gak ada buktinya kan Cuma catatan gue sendiri gak bisa Misalnya kita Menyelam Yang paling sering menyelam di Bali lah Menyelam di Bali ya Kita catat logbook kita Dengan guide-nya Guide-nya di Bali-nya Tuh Makanya tadi gue kebayang Kalau misalnya pilot kan Wah Banyak tuh yang ngawasin ya Ada EDC-nya Ada Jadi pertanyaan gue tuh Akhirnya terjawab ya Yang mencatat adalah Buddy-nya Iya Oke Bagus Kalau Buddy-nya sudah Jenjangnya sudah lebih tinggi ya Maksudnya Buddy-nya bukan Buddy penyelaman yang satu Yang satu level Buddy-nya bisa dari Guide-nya Atau bisa dari Instructor-nya Oke Rih Gue potong sebentar Ini ada pertanyaan menarik nih Dari Mega Halo Mega Selamat malam Di Whatsapp ya Ya di Whatsapp Di 0855-991-60 Pertanyaan dari Mega Apa sih dampak positif Dan negatif Dari olahraga menyelam Nah Apa iya Olahraga menyelam ini Memiliki dampak negatif juga Rih Oke Salam buat Mega Mega ya Terima kasih pertanyaannya nih Sangat berbobot ya Sangat berbobot Apa dampak positif Dan dampak negatif Kayaknya konservatif sekali Orang ini Sehingga harus dijawab Dengan bahasa konservatif Di Adams Gimana Rih Mungkin Positifnya dulu deh Apa negatifnya dulu nih Positifnya dulu Positifnya dulu lah Kita batasin aja kali ya Kita batasin Pengaruhnya sama alam ya Oke Oke Kita batasin Ini Apa ya Untuk seorang diverse ya Untuk penyelamnya ya Untuk penyelamnya Oke untuk penyelamnya Dampak positif Sebenernya kita arahin Ke konservasi dulu ya Oke Dampak positifnya sebenernya Ketika kita Mengetahui Dunia laut itu baik Ketika kita Punya pemahaman lebih Soal dunia laut Soal dunia-dunia underwater Dan soal manfaatnya Untuk kehidupan Ketika kita sudah melihat Secara langsung Ketika kita sudah paham Jadi kita lebih tahu Cara untuk Cara kerja ekosistem ini Oke itu dari sisi Keilmuannya ya Dari sisi konservasinya Kita lebih tahu Cara untuk melestarikannya Cara kita untuk Men-share Pengetahuan kita Ke orang yang belum tahu Yang biasanya banyak merusak Yang pertama itu Kita gak mungkin Bisa melestarikan Ekosistem suatu Kehidupan gitu Kehidupan bola laut Terutama Tanpa kita melihat secara langsung Tanpa kita cinta Terhadap kehidupan yang ada di dalamnya Betul Kalau kita gak suka Kita gak cinta Gak mungkin Kita punya usaha Buat menjaganya Berarti yang ditimbulkan pertama Awarenessnya nih ya Awarenessnya nih Oke 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 itu dari sisi Positif Positifnya ya Sekarang sisi negatifnya nih Sisi negatifnya jelas Apa itu? Alam ini kan punya Ya circle sendiri ya Ya Ketika ada unsur lain yang masuk Pasti ada agak keganggu Oh Ada tamu nih Ada tamu Itu jelas Apalagi ketika Apalagi ketika kita belum punya teknik penyelaman yang baik Nah Harusnya Seorang penyelam itu kan menjaga keindahan laut Menjaga kelestarian ekosistem bawah laut Tapi karena teknik penyelamannya belum laut Eh belum bagus sorry Karena teknik penyelamannya belum bagus Makanya banyak penyelam-penyelam yang justru merusak Keindahan bawah lautnya Keinjek karangnya Terus Yang rusak padahal sebenarnya gak diniatin lah ya Gak diniatin Tapi karena skillnya belum mumpuni Betul Oke Kayak di jalan lah gitu Iya Kalau belum bisa bawa motor atau mobil Malah membayangkan pengendara lain gitu Sama seperti di laut Dari dampak negatifnya lah Oke Dengan kata lain Butuh teknik yang memadai ya Iya Butuh teknik pengetahuan Ya yang cukup Kalau kita mau mulai nyelam Oke Gokil-gokil nih Selain eksplorasi Selain adventure Apalagi Ri Yang mau dilakuin di penyelaman goa ini Iya Mungkin bisa ngajak teman-teman kali ya Iya Awalnya penyelam di goa Memang eksplorasi Menuhi nasrat petualangan gitu lah Artinalin Selanjutnya Mulai mikir kan Mulai mikir nih What can I do lah gitu Iya what can I do Apa yang bisa gue lakuin dengan Kegiatan penyelaman goa Kayak gini Sesuai gak sih sama resikonya Oke Karena kan dikatakan bahwa penyelam goa itu Salah satu olahraga paling berbahaya di dunia Paling berbahaya ya Kenapa dia lebih bahaya daripada laut Kalau kita kesasar dalam goa Oh iya keluarnya dimana ya Keluarnya dimana ya Gak bisa nanya tuh ya Ini kepentok Dan posisinya terendam air Kalau kita panik Ada masalah di dalam Intinya resiko Ya resiko yang tinggi sekali di dalam Oke Terus apa yang kita lakukan Sesuai gak sama resikonya Oke pertama disitu boleh mikir Walaupun selain kita Melakukan petualangan Tetap ada unsur Kita butuh Modal dong buat Melakuin kegiatan kayak gini Iya Tapi yang kita lakuin Tadi dokumentasi bawah lautnya Itu yang kita kerjain Jadi syukur-syukur Gambarnya bisa laku Dan bisa jadi Biaya operasional kita Untuk kegiatan kayak gini Ya dan Karena kita pikir Kalau kita cuma berpetualang Kalau kita cuma cari kegiatan Cari uangnya kayak gitu Di dalam air Kayaknya gak sesuai dengan resikonya Kita melakukan petualang kayak gini Sampai akhirnya kita ketemu dengan Hal-hal yang lebih bermanfaat Dari kegiatan yang kita lakuin Salah satunya yang kemarin kita kerjain Oke teman-teman bukan Sebenernya sih bukan dari Penyelam-penyelam goa aja Justru lebih ke Penelusur goa Caver-caver Jadi para penelusur goa Sebenarnya saudara-saudara kita Yang paling dekat disini kan Di Gunung Kidul Yang sering kita lakukan penelusuran Tempat utama kita Buat kegiatan Karena dekat dari Jakarta Oke Itu Airnya disana kan susah Sudah ya Entah berapa tahun Entah berapa ratus Entah berapa ribu tahun Orang-orang yang tinggal disana itu kekeringan Krisis air Krisis air betul Teman-teman beberapa tahun terakhir Nemuin sumber air Dan bisa dimanfaatkan Untuk warga yang ada di sekitar goanya Jadi di dalam goa itu Ada sungai bawah tanah Dengan debit air yang bagus Dengan debit air yang tinggi Dan ternyata di dalam Karena ada Air terjun di dalam goa Ada air terjun di dalam goa Levelnya itu lebih tinggi Dari permukaan goanya Ah bentar dulu Gimana ini goanya Paham gak Bentar nih Pertama ada air terjun Oke oke gini Gimana Jadi kalau kita lihat ke lembahan Lembahan nih misalnya Lembahan Kayak jurang lah gitu Kayak jurang Disitu ada mulut goa Ada lubang Lubang mulut goa Ketika kita masuk ke lubang di mulut goanya Ternyata kita ketemu sungai di dalam goa Berapa test meter kita jalan Kita ketemu sungai di dalam goa Kita telusuri sungainya Sungainya ke hulu sungainya ya Ternyata kita ketemu sama air terjun di dalam goa Oke Yang tingginya Tingginya lebih tinggi dari Tempat kita masuk yang di lembahan itu Oh ngerti Ngerti gue Gimana bu kok Jadi gini Katakan titik A ini adalah permukaan goanya Betul Terus ditelusuri kan Oke Taruh lah dengan jarak berapa Berapa jaraknya ini Iya lah Berapa jaraknya berapa tuh Sampai ke titik yang kita Dari pipik ke air terjun Yang kita ukur Itu levelnya lebih tinggi Dari pintu masuk goa Dari entrance nya itu Satu setengah kilometer Cukup jauh ya Bentar lo Untuk ukuran goa cukup jauh Gak mungkin lo naik sepeda Gak mungkin Naik motor Pesan gojek Gak mungkin Gak mungkin Nyelem tuh Satu setengah kilo Gak itu jalan kaki Tapi dicampur merayap Tapi jalannya kan gak jalan Santai lah Gak fun walk juga kan Itu ada skalaktik-skalak Dan bawa alat selam Gak bawa Gak bawa Kebetulan disitu gak bawa Walaupun disitu ada potensi Untuk kita lakukan penyelaman dalam goa Tapi fokus utamanya Sebenernya Fokus utamanya gimana Air yang ada di dalam goa Bisa keluar ke mulut goa Dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Oke Sekarang gini Ini hukum air ya Pasti mengalir dari dataran tinggi Ke dataran rendah Ke dataran rendah Iya kan Kalau pemikiran gue Goa itu jauh lebih rendah Daripada permukaan tanah Butuh pompa dong Iya Kalau airnya itu lebih rendah Dari permukaan tanah Harus diangkat Harus diangkat pakai pompa Dan ini yang kita temukan Dan teman-teman yang temukan sebenarnya Si air terjun yang di dalam goa Ini posisinya lebih tinggi Dari pintu masuk goanya Turun Turun Iya 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 Turun Dengan kata lain Dengan kata lain Kalau kita pasang instalasi Sampai ke mulut goa Kita bisa manfaatkan gravitasi Buat mengeluarkan air Dari posisi paling tinggi Yang ada di dalam goa Posisi paling tinggi ya Bukan sungai yang bawahnya Posisi paling tinggi Dari di dalam goa Keluar permukaan goa Jadi masyarakat Ngambil airnya gampang Dan gak perlu pompa Dan gak perlu pompa Lu udah progresnya Sejauh mana hari? Jadi sekarang Ya sekarang teman-teman ngelakuin Sebenarnya teman-teman nih Butuh orang banyak Oke Jadi makanya Kalau ada teman-teman yang kebetulan dengar Terus teman-teman punya Ya punya kemampuan untuk menelusirin goa Artinya teman-teman punya pengalaman Di bidang penelusiran goa Caving Oke teman-teman di Gunung Kidul Itu bisa ngubungin kemana ya nanti Ke Indika dulu kali ya Boleh Boleh hubungin ke Indika Whatsapp ke 0855 991 60 Nanti kita pasti forward ke Riri Pasti Jadi yang dibutuhkan adalah Pertama Kevar Kevar Penelusir goa Yang udah berpengalaman dong Yang sudah berpengalaman Oke Kedua Kedua yang mau berangkat Tapi sifatnya volunteering Oke Ini nih Weekend ya Weekend Kita kerjainnya sudah masuk Sudah hampir satu bulan sekarang Tapi masih panjang progresnya Oke Karena yang kita kerjain disana Kita mulai masukin pipa Baru memasukkan pipa ya Baru memasukkan pipa ke dalam goa Belum memasang instalasi pipa itu Belum menginstalasi Kita baru masukin pipa Karena pipanya panjang Pipanya berat Banyak juga Dan banyak Dan lokasinya gak kayak kita masang pipa di darat Kayak gini ya Kita ngerayap Dan nikung-nikung gitu loh Makanya agak rumit Kedalaman goanya berapa nih? Kedalaman goanya? Kedalaman goanya goa horizontal sebenarnya Jadi kita gak perlu alat-alat yang rumit Oke Kayak dari permukaan Ke goa horizontalnya itu Berapa sih tingginya? Dalamnya? Itu bisa ngerayap cuma 5 meter kan sudah bisa Tapi sudah kita bikin jalur Sudah bisa dilalui Oke 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 Walaupun di atas Kalau seandainya memang ada Ada penyelam goa yang berpengalaman Di atas kita bisa Kita bisa lakukan cave diving di hulunya Karena sudah ada static pool yang sudah terendam air full Mungkin Dan itu anak eksplor ya Oke Itu belum di eksplorasi dan belum ada yang tahu di dalam kayak apa Kita makin malam makin Dalam Makin dalam nih Penyelamannya Penyelamannya Explornya Dalam pertanyaan-pertanyaan Oke Reh Tadi Sampai di Gunung Gunung Kidul Gunung Kidul Membutuhkan teman-teman Voluntir Cavers Buat Membantu Desa apa nih kalau boleh tahu di namanya? Desanya Jepitu namanya Jepitu? Oke Nama desanya Jepitu Sudah lama sekali kekeringan Tapi punya potensi Ya potensi untuk dapat air dari goa Tanpa harus menggunakan mesin Oke itu yang pertama kali menemukan si mata airnya bisa dibilang ya? Apa air terjun aja? Sungai bawah tanah sebenarnya sudah lama ditemukan Tapi yang punya ide Punya ide untuk ya untuk didapatkan airnya Dan dikeluarkan dengan teknik seperti ini sebenarnya sudah lama Dari 2014 Sudah lama Kebetulan ya ada penelusur goa yang sudah senior Tapi sudah meninggal namanya Almarhumas Bagus Oke Beliau dengan dedikasinya ke masyarakat Itu luar biasa besar Beliau yang punya ide untuk Melakukan teknik ini Supaya airnya bisa keluar dan memanfaat Buat masyarakat dan kita sebagai Ibaratnya adik-adiknya lah Oke Murid-muridnya yang meneruskan cita-cita beliau Dan sekarang ini yang sedang dilakukan Oke dengan kata lain nantinya Pipa itu ketika dirangkai akan membentuk huruf Seperti U gitu? Betul Jadi pipanya nanti berbentuk huruf U Cuma pipa inletnya Pipa hisap airnya itu Posisi lebih tinggi Lebih tinggi Yang keluarnya lebih rendah Yang keluarnya lebih rendah Oke Dengan panjang 1,5 kilo 1,5 kilometer pipanya Wow Satu Pralon pipa itu paling berapa meter sih? Jadi pipanya bukan pakai pipa pralon Pakai pipa PPC Pakai pipa HDPE bukan PPC HDPE? Bisa ditekuk-tekuk tuh Bisa ditekuk dan lebih kuat Tahan gesek Oh gitu? Tapi berat pipanya? Lumayan Berapa berat tadi? Plastik Kalau beratnya Berat detailnya saya gak terlalu paham ya Untuk satu orang bisa membawa berapa pipa hari? Pipanya tuh panjang sampai 100 meter Wih Jadi satu pipa kita gotong rame-rame Makanya saya bilang Oh iya iya betul Saya bilang kita butuh banyak teman-teman nih Kita butuh banyak orang Karena pipanya gulungan Kita butuh banyak teman-teman Kita butuh banyak tenaga disana Gokil Ya intinya ketika kita punya keahlian Kita punya kemampuan Akan sangat bermanfaat Kalau kita gunakan untuk menolong orang-orang lain Oke Pasti Menolong orang nih Itu pasti Oke Ri Mengingat Tadi ada potensi air Lalu daerahnya kekeringan Di desa Jepitu itu Ya nama desanya Jepitu ya Itu ada potensi apa sih Ri Sebenarnya ketika Nanti air itu bisa mengalir disitu ya Bisa Memberikan sumber air untuk warga Nanti bisa dimanfaatkan apa Ri Sama warga Yang pertama jelas itu untuk kebutuhan primer manusia ya Ya Minum Minum Untuk kebutuhan Mani Bersih Mani Dan itu Bisa dimanfaatkan juga untuk pertanian Oh Kalau sudah ada air Bisa bertanam sayur Bisa tanam-tanam Segala macam Karena disana sulit sekali untuk Untuk bercocok tanam Karena kering Dengan kata lain di daerah sana itu gersang Kondisinya sekarang Kondisinya batu Batu gersang gitu Yang bisa ditanam cuma Jati Dan teman-temannya Tanaman-tanaman yang tahan kering itu lah Bukan tanaman Hijau Bukan tanaman produk Produktif pangan ya Betul Wah ini bener-bener suatu Unlock achievement ya Kalau sampai air itu bisa ngalir ke Ini ya Desa Jepritu tadi ya Nah kira-kira Dengan debit air yang pasti sudah diteliti ya Ri ya Itu bisa Memenuhi kebutuhan Berapa rumah tangga gitu Ri mungkin Ada penelitiannya Kalau terakhir yang diteliti ya Debitnya kan cukup besar Debit cukup banyak Kalau sebenarnya Seandainya itu bisa keluar semua Pasti satu kampung Satu kecamatan itu Terpenuhi kebutuhan airnya Satu kecamatan? Tapi kalau sekarang kan Kita sesuai dengan Diameter pipa yang kita masukin Betul Karena diameter pipa yang baru bisa kita masukin ini Tiga in Dan Dengan ketinggian levelnya Waktu kemarin yang kita ukur Bedanya 19 meter 19 meter bedanya ketinggiannya Akhirnya kalau kita hitung Tekanan segala macem ya Itu masih cukup Masih luar biasa cukup buat masyarakat Karena itu kan 24 jam ngalir akhirnya Wah Kita buatkan Kita buatkan penampungan airnya juga Dan gak butuh listrik Untuk ngalir gitu Dan gak butuh listrik Gak butuh mesin Airnya bener-bener Sumber kehidupan ya Airnya Gokil Oke selain di Kulon Progo tadi ya Di Jepitu Gunung Kidul Jepitu Gunung Kidul Itu di daerah mana lagi siri Sebenernya yang membutuhkan Konsens seperti itu Pengetahuan lu Dengan kondisi yang gersang Tapi sebenernya ada potensi Itu daerah mana aja sih Sebenernya Tiap-tiap daerah kan Beda-beda ya Kayak Di kawasan Pegunungan Sewu nih Pegunungan Sewu nih Gunung Kidul ya Gunung Kidul sampai pacitan itu Pegunungan Sewu Kawasan-kawasan Kars Kawasan Kars kan sebenernya Airnya itu banyak Tapi di dalam tanah Bentuknya sungai bawah tanah Gak semua potensinya bisa sama Kayak gini Oke Banyak yang harus pakai pompa Kalau pakai pompa kan jelas Butuh biaya operasional Betul Kalau ini kan Ya cuma butuh biaya pemasangan Dan tenaga untuk memasangnya Jadi tanpa Ya tanpa mesin Tanpa biaya operasional People for earth nih ya Betul banget nih Teman-teman semua nih ya Oke Tadi kita udah bahas Mulai dari Kelas-kelasnya Diving ya Tingkatan-tingkatannya Oke Terus membahas soal Spot-spot Spot Baik yang menarik Yang menantang Dan udah dikasih juga nih Ilustrasinya nih Keadaan laut kita yang sekarang nih Kalau masih Riri Ya Yang mulai Kena dampak dari global warming Mewatirkan lah ya Gitu loh Gratis juga Sampai ke ajakan dari Riri Untuk teman-teman Cavers Itu berkontribusi Yes Di proyek sekarang ini ya Di daerah Jepitu Jepitu Oke Ini bisa whatsapp ke indika Di 0855-991-60 Sebutin aja Nama lo Siapa Terus lo Cavers Dari mana Dan bergabung misalnya Di institusi apa Atau lembaga apa Yang nanti bisa langsung kita Sambungin lagi Ke Riri Oke Riri Ini udah masuk ke menit terakhir Pesan-pesan buat Teman indika dong Melakukan Hal yang paling sederhana Untuk menjaga lingkungan Khususnya Ekosistem Bawah laut tuh Seperti apa Riri Sebenernya banyak banget Yang bisa kita lakuin Ya Kita tau Makin lama Lautan kita makin rusak Makin lama Alam kita makin Hancur Tapi tanpa adanya Gerakan dari kita sendiri Tanpa adanya perubahan Risi kita sendiri Kita gak jadi bagi Kita bukan jadi bagian Untuk melestarikan Kita jadi bagian Untuk ikut menghancurkan Yang paling mudah Sebenernya gak usah Gak usah kita berpikir Lewat gerakan yang besar gitu ya Lewat gerakan-gerakan yang kecil Yang pertama Dengan mengurangi emisi karbon Oke Dengan mengurangi Penggunaan plastik 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 apapun Kantong sedotan Dan segala macem Plastik bekas Sekali pakai itu Kita kurangi Jadi concernnya bukan hanya di gaya hidup Yang kayak sekarang digembor-gemborin Sedotan-sedotan Tapi justru plastik secara makro ya Ria Betul Bukan cuma sedotan Tapi semua jenis plastik Sekali pakai Oh sekali pakai Dan ini salah satu bentuk kali ya Dengan kita bawa botol minum Jadi kita gak perlu mengkonsumsi air minum kemasan Oke Lalu Buat pesan teman-teman Indika Yang mau mulai belajar menyelam Untuk yang belajar menyelam Yang pertama Karena menyelam itu Kita bukan mengandung resiko Tapi mengundang resiko Oke Ini statementnya galak sekali ya Iya betul Air itu bukan dunia kita ya Jadi Apapun yang bisa kita lihat Seindah apapun tempat yang kita datangin Itu gak ada artinya Kalau kita gak selamat Jadi intinya yang pertama Jelas keselamatan Caranya Kita sekolahnya yang bener Jangan bolos tuh Jangan nembak Jangan nembak Simnya simnya nembak Jadi sebelum kita melakukan penyelaman Jelas Kita sekolah dulu Kita ambil lesensi dulu Kita Sekarang nih jaman udah canggih banget kan Kita bisa searching dulu Dimana sekolah yang bagus Dimana instructor yang qualified Dimana kita bisa sekolah dengan Instructor yang bisa mengajarkan kita Ilmu penyelaman dengan baik Dan menurut gue yang paling penting adalah Adalah Lu mesti tau juga Tujuan lu tuh Menyelam tuh apa gitu Iya Walaupun Walaupun sebagian besar orang kan Tujuan utama penyelam ini Pertama kali rekreasi ya Iya Setelah itu baru Apakah cukup Untuk menyenangkan diri kita sendiri aja Apa enggak Kita manfaatkan Keahlian kita Untuk bisa bantu orang lain Untuk bisa ikut berkontribusi Melestarikan alam Dan lain-lain Oke Sekian ya teman-teman Indika Makasih banget buat Riri Udah menyempatkan hadir di Indika Malam Thank you Re Terima kasih ilmunya Pengetahuannya Sharing-sharingnya Semuanya Sukses terus buat Riri Amin Sukses juga buat Indika ya Iya pastinya Ditunggu juga kontribusi teman-teman ya Tadi yang mau Join di projeknya Kampung Jepitu Jepitu Oke Sekian dulu Indika Malam Kita lanjut lagi di hari Senin Dari jam 8 Sampai jam 10 malam Sampai ketemu Minggu depan Bye Bye Cuma di 91.com Indika FM Sampai jumpa di video selanjutnya